Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Jumpa lagi bersama saya Pendeta Mel Atok Saya mengucap syukur saat ini saya ada di sekitar Laut Mati di Israel saudara-saudara Kalau kita dari Jordania masuk ke Israel Maka lokasi yang kita akan temui terlebih dahulu Selain kota Jericho Kita juga akan ketemu Laut Mati Saya tunjukkan dulu suasana Laut Mati Dimana banyak orang yang mencoba untuk menikmati Bagaimana mengapung di Laut Mati Lalu memakai lumpur Laut Mati Saya tunjukkan ya Ya itu mereka yang pakai jasa kendaraan untuk naik dari sini ke atas sana ya Dan disana saudara saya tunjukkan sedikit Sebelum saya Berbagi seputaran Pesan-pesan menarik di sekitar Laut Mati saudara-saudara ya Oke jadi itu Laut Mati Disana saudara-saudara ya Ya ada banyak orang yang lagi mandi disana Mereka sedang apa Menikmati Menikmati Mengapung di Laut Mati Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Laut Mati ya saudara-saudara Dan salah satunya adalah bahwa Ternyata Laut Mati ini hanya menampung ya Aliran air dari Sungai Yordan Dari laut di sekitar Laut Mati ini Saudara-saudara Tetapi Laut Mati ini tidak Menyalurkan Dia hanya menampung, menampung, menampung Dan tidak menyalurkan Airnya saudara-saudara Jadi jangan heran Bahwa Di Laut Mati ini Tidak ada kehidupan di dalamnya ya Tidak ada kehidupan di dalamnya Dan kadar garamnya sangat tinggi Beda dengan laut-laut manapun Yang ada di dunia Saudara-saudara Dan hal yang menarik Yang saya Mau sampaikan Kepada kita Bahwa memang Bicara tentang Laut Mati Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kita diingatkan bahwa Di Laut Mati ini ya Karena hanya menerima dan tidak menyalurkan Maka Tidak ada kehidupan di dalamnya Jadi kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yang sudah menerima banyak dari Tuhan ya Menerima berkat-berkat dari Tuhan Sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan oleh Tuhan Yesus Yang berfirman terlebih diberkati Orang yang memberi daripada orang yang menerima Ya Menerima juga diberkati Tetapi Lebih diberkati adalah ketika kita memberi Saudara-saudara Memberi disini Kita tidak selalu berbicara tentang Memberi disaat kita sudah kaya Memberi disaat kita sudah Mapan Sebab kita belajar di dalam Alkitab Ada orang-orang yang miskinnya luar biasa Tapi mereka memberi Saudara-saudara Dalam Lukas 21 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke M4 Disana kita pelajari Bagaimana saudara-saudara Ada seorang janda Yang dikatakan di dalam kitab suci Adalah Janda yang sangat miskin Tetapi dia memberi Menurut pandangan Tuhan Dia memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya Ya Semua memberi dari kelimpahannya Tapi janda itu memberi dari kekurangannya Jadi saudara-saudara Dia hanya punya dua peser Menurut catatan Lukas 21 Ayat 1 sampai 4 itu Dan semuanya dia berikan Sehingga Setelah dia memberikan Dia tidak punya apa-apa lagi Maksud dari cerita itu Bukan berarti kita memberi sampai kita Tidak punya apa-apa lagi Pesannya adalah bahwa Dia memberi itu sampai terasa Bahwa dia itu berkorban Saudara-saudara Memberi ini macam-macam Bisa memberi mungkin uang saudara Juga bisa bicara tentang memberi tenaga Anda Pikiran Anda Waktu Anda Anda beri untuk Tuhan Ya Anda memberi sampai terasa bahwa Ada sesuatu yang keluar Dari diri Anda dan saya Makanya jangan heran Ada orang yang mengorbankan Waktunya Tenaganya Ya Sampai betul-betul Dia terasa dia Berkorban capek untuk Tuhan Ya Dia mengorbankan banyak hal Tentu ini bukan Ajaran untuk Mengesampingkan Hal-hal Seperti Berkorban sampai lupa rumah tangga Bukan begitu Maksudnya Kita Diberi hikmat Akal budi oleh Tuhan Sehingga saya dan saudara bisa memanage Segala sesuatu dengan baik Sehingga kita tetap bisa Memberi untuk Tuhan Tetapi kita juga Bisa menjadi berkat bagi sesama Karena prinsipnya adalah Orang yang sudah Mengutamakan Tuhan Lalu dia akan tahu bagaimana Berdampak bagi sesama Dan itu pun terjadi Karena orang itu Sudah lebih dahulu Mengalami kasih Tuhan Ya Selain contoh Lukas 21 Ayat 1-4 itu Dalam 2 Korintus 8 Ayat 1-5 Itu jemaat di Makedonia Jemaat yang Alkitab berkata Sangat miskin Dan hidup dalam Berbagai-bagai Penderitaan Tetapi yang luar biasanya Adalah Sekalipun mereka hidup Dalam berbagai-bagai Penderitaan Tetapi mereka Tetap bisa memberi Dan kalau Anda baca dari 2 Korintus 8 Ayat 1-5 Anda akan temukan Kenapa mereka bisa memberi Karena Alkitab berkata Pertama-tama Mereka telah mengalami Kasih karunia Allah Ya Dan setelah itu Mereka memberi diri Mereka kepada Allah Orang yang sudah mengalami Kasih karunia Allah Akan ditindaklanjuti Dengan bukti jelas Bahwa dia akan memberikan Dirinya untuk Tuhan Dan kalau orang sudah Memberi dirinya untuk Tuhan Jangan heran Kalau Tuhan akan pakai dia Menjadi saluran berkat Bukan hanya bicara uang Tapi bicara tenaga Bicara kemauan Kemurahannya Ya Kasihnya Kebaikannya Dia akan buat yang terbaik Pertama-tama untuk Tuhan Dan yang kedua adalah Berdampak bagi sesamanya Dari sekitar Laut mati di Israel Sudara-sudara Saya pendeta Mel Atok Memendorong setiap kita Bahwa bukti Bahwa kita telah dihidupkan Kembali oleh Tuhan Adalah Bahwa Kita juga mampu Menjadi berkat Bagi orang lain Kita juga mampu Menjadi berkat Bagi orang lain Dalam arti Sesuai dengan talenta Talenta-talenta Yang kita punya Itu yang kita pakai Jangan melayani Dari apa yang tidak ada Pada kita Tetapi melayanilah Dari apa yang ada Pada kita Dan saya percaya Setiap anak Tuhan Pasti Tuhan titipkan Sesuatu Dalam diri kita Untuk kita bisa Menjadi berkat Bagi Banyak orang Ya Entah itu Apa ya Waktu sudara Tenaga sudara Ide sudara Saya senang Karena Saya berbagi Dalam berbagai pengalaman Pelayanan saya Saya ketemu orang-orang yang Dia bisa berkorban Gila-gilaan Hanya untuk memasak Bagi tim yang Sedang melayani Jadi dia kasih makan Dia rela Kadang-kadang tangannya Terbakar Ya matanya harus sakit Dan banyak hal Tapi mereka melakukannya Dengan suka cita Untuk Apa Untuk menjadi berkat Bagi banyak orang Saya sering keliling Dari desa ke desa Kota ke kota Dan kali ini ada di Israel Ya ini anugerah Tuhan saja Dan disini saya harus Jadi berkat juga Saya Pembimbing rohani Tim saya ada Separuh ada Menikmati Saya sudah pernah Jadi saya Memutuskan Bikin video saja Bahkan istri Anak-anak saya ada disana Nah saudara-saudara Yang berkati oleh Tuhan Yesus Ada Tim yang Dia tiba-tiba sakit Ya siapa yang gendong Pendeta yang gendong Kita bukan hanya untuk Berkotba Tetapi kita mau berkorban Sesuatu bagi orang lain Dan seturut Koloset 3-23 Alkitab bilang Lakukanlah segala sesuatu Seperti untuk Tuhan Ya bukan seperti untuk manusia Dan ditekankan disana Lakukanlah dengan Segenap hati kita Jadi Saudara-saudara Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Siapapun kita Melayani Tuhan Dengan apa yang ada Pada kita Dan percaya bahwa Itu adalah Tanda orang yang memiliki Kehidupan Rohani Saudara-saudara Oleh karena itu Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus Saya menyampaikan ini Kepada saudara Untuk Saudara dan saya Memeriksa diri kita Masing-masing Jangan hanya mau terima 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 Tapi tidak mau menjadi Saluran berkat Poin kita adalah Dari sekitar laut mati Tanda orang telah dihidupkan Kembali Anda sudah menerima Anugerah Anda menerima kasih karunia Dan pasti Anda akan dimampukan Menjadi saluran berkat Ada amin Saudara-saudara Haleluya Luar biasa Jadi Dari sekitar Laut mati Saya Ambil video ini Saya tidak mungkin Ambil dekat-dekat Saudara-saudara Karena Banyak juga yang Hanya pakai Pakian renang Seperti itu Jadi kurang etis Ya buat mereka Biasa saja Tapi buat Video kan kurang pas Begitu ya Baik Hanya itu yang bisa Saya sampaikan Dari laut mati Israel Kiranya Bermanfaat Bagi Anda semua Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa Dalam video-video saya Sepanjang saya ada di Jordania Israel dan Mesir Kiranya Video-video saya Menjadi berkat Bagi Anda semua Dan kita tetap Maju di dalam Tuhan Doakan saya Biar pelayanan saya Di Israel Berjalan dengan baik Dan saya selalu Berusaha berbagi Kepada saudara yang Tidak sempat kesini Tapi mungkin suatu saat Tuhan berkenan Tidak ada yang mustahil Yang percaya Dalam nama Yesus Katakan Amen Haleluya Selamat menikmati